bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini tutorial mengenai cara pasang pembuangan titik tetekannya disini sama pemasangan selang disini yang mungkin di video yang lengkap itu kurang jelas atau teman teman banyak yang kelewatan posisi selang penataan selang disini dan disini supaya pembuangannya lancar saya lihat banyak teman teman yang alurnya salah ya pembuangannya sudah benar masang pembuangan sudah benar tapi alur selangnya salah sehingga masih terjadi kebocoran jangka panjangnya oke kita mulai dari ini pemasangan selang disini kita kirikan ini ini jadi kanon kanon itu selang pembuangannya 2 1 1 2 ini sama ini jadi kalau hanya keluar ini berarti yang satunya masih buang di dalam oke kita ambil selangnya ini ya ini 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 kalau langsung di di kasih apa selang pembuangan maka yang terjadi ini akan apa namanya kepencet ya kita pasang selang dulu nah kalau gini ini akan ngekuk dan akhirnya kejepit tinta gak apa tinta gak bisa jalan tinta pembuangan gak bisa jalan kita harus terus putuskan ini patahkan ini 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 sama ini hati-hati pelan-pelan jangan kasar kalau kasar nanti ini juga ikut patah ini sehingga selang seperti ini tidak terjadi nanti kejepit setelah itu kuncikan disini ya untuk menahan baru ini kita lem tembak supaya gak lepas kita lem tembak pakai yang alat kepake listrik juga bisa kalau saya lebih suka saya bakar gini ada keunikan tersendiri alatnya punya saya yang pakai listrik aja tapi yang pakai listrik itu punya tapi saya suka kalau lebih suka pakai korek gini ya tunggu kalau pakai korek tunggu beberapa menit agak dingin dikit kalau langsung ini langsung meleleh nanti kan ya udah kita rapatin oke jadi seperti ini ya ya dikunci seperti ini ya dikunci seperti ini biarin sampai kering dulu kita lihat testing printernya sebarang poin pertama tadi poin kedua ya sepon ini sepon ini harus digunting ya ini harus digunting ini segini harus digunting sebab apa sebab kalau gak digunting yang pas ini nanti neken begini akhirnya selang pembuangan kejepit tinta nggak bisa jalan tinta pembuangan tidak bisa jalan dengan hancar kita ambil kita potong nah ini dipotong ya ini ini dipotong oke ketika kita tunggu ini sampai kering dulu yang yang ini kita tunggu ini kering dulu ini belum kering ya ya oke ini udah kering kita pasang ini udah kering kita pasang ini tadi yang kejepit yang kita jepitkan kita lepas ya sehingga posisinya seperti ini ya ya posisinya seperti ini ini ke belakang nanti ya kita pasang kesini alurnya alurnya nah ini entah saya disinggirkan dulu ini alurnya melewati selangnya melewati sini ya jangan lewat bawahnya pro unit nanti cepet ini jadi seperti ini alurnya kita pasang ini jangan seperti ini ya tapi lewat sampingnya oke kita lihat dari dekat ya jalurnya seperti ini ya seperti ini nah spon 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 tadi yang di sini yang kita bunting supaya tidak sempit dan selang tidak menyebabkan selang nanti kepencet akhirnya tinta pembuangan gak bisa jalan nah alurnya seperti ini ya keluar lihat sini ya nah seperti itu oke kita lanjutkan jadi seperti itu alurnya ya ini tinggal kita sambungkan ke pembuangan yang satu ya oke kita benteng nah jadi jadilah pembuangan kanon keluar dua selang jadi ingat ya kanon itu selang pembuangannya ada dua satu dibawah sini tadi satunya sudah keluar kesini jadi kalau kanon keluar cuma satu berarti satunya masih buang di dalam seperti itu tinggal ini lubangin casing kesini sesuaikan jangan terlalu mepet dengan casing kesini agak ke atas sini patuhannya ini ya scrub ini agak kesini ini jangan terlalu mepet kalau kemepet nanti bisa kepencet selangnya kira-kira aman lubang itu aman selang ini selang pembuangan ini tidak kepencet ya jadi seperti itu video evaluasinya untuk video jelasnya poin di sistem vakum ini atau pro unit ini atau ASF ini ya saya yakin banyak yang salah selama ini ini sebagai video video jelasnya seperti itu buat teman-teman yang memasang sistem pembuangan itu aja semoga bermanfaat jangan lupa tekan tombol subscribe untuk bisa mengikuti update video kami berikutnya ini tinggal rakit kembali oh iya video video lengkapnya mulai dari bungkal pasang pembuangan pasang pembuangan sudah ada ya sudah ada tutorialnya di channel saya ini cari ada nata ulang ip 2770 di belakang kalimat ditambah pak de bungal nanti akan ketemu videonya ya semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati